Fondasi paling penting untuk menciptakan generasi penerus bangsa adalah pendidikan berkualitas. Meningkatkan kapasitas pendidikan fokasi dan bahasa asing bisa jadi cara untuk mewujudkan guru berkualitas. Pendidikan merupakan kunci dalam merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, guru berperan sangat penting agar kegiatan belajar, peserta didik berjalan optimal sekaligus melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Komisaris Etek Cakap Gita Virgawan berpendapat setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru di Indonesia. Pertama, meningkatkan kapasitas pendidikan fokasi di antara sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kedua, meningkatkan kapasitas untuk melakukan komunikasi ke komunitas internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing. Ini semua nggak akan kejadian kalau kita tuh nggak lebih mengedepankan kepentingan untuk membidik guru. Guru yang piawai. Kita bisa memiliki kurikulum atau pedagogi yang canggih sekali, tapi kalau yang ngajar, yang gurunya itu yang ngajar pedagogi atau kurikulumnya, itu nggak sepiawai seperti yang kita inginkan. Mengingat bahwasannya negara-negara tetangga seperti Singapura dan Korea Selatan itu sangat bulat kalau memilih guru, kualitas guru yang luar biasa hebat. Nah, itu kita harus lebih berani untuk mencari guru yang berkualitas agar tentunya mereka lebih bisa mengawal kurikulum yang sudah didirikan sebelumnya agar keemasan di masa depan itu lebih realistis untuk diraih.